Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya UMBM di Agrumu TV Channel Yang membahas tentang perikanan Peternakan Pertanian dan perkebunan Kebetulan di samping saya ini adalah Mas Irfan Setioko ya Mas Irfan Setioko ini masih muda Tapi dia bertugas Sebagai tenaga penyuluh Di kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoro, Jawa Timur Yang telah menghasilkan banyak binaan-binaan Di kecamatan Salah satunya adalah di tempat ini Yaitu di kolam Lele Mutiara Jadi anda akan penasaran Kenapa harus Beternak atau budidaya Lele Mutiara Kenapa tidak budidaya Lele Dumbo Yang selama ini sangat hit Dan digemari Kenapa? Kita akan bertanya-tanya Terhadap ahlinya Kenapa harus Beternak Lele Mutiara Kenapa? Mas Irfan Terima kasih atas waktunya Pak Kenapa di kelompok kami Di daerah Dombongan di Sukodono ini Dwarjo ini Menggunakan nama Mina Mutiara Yang artinya Kalau di KKP Kementerian Keluatan Perikanan Mutu Tidara Dan Mutiara itu sendiri Sebenarnya Sama seperti Dumbo Cuma Varitas unggul lagi Dikembalikan lagi Dimurnikan lagi Sama Kementerian Keluatan Perikanan Jadi Dimurnikan lagi Lebih baik Dari sebelumnya Karena Dari faktor unggul Yang seperti FCR 0,8 Sampai 1 Per kilonya Terus Ada Kematiannya Lebih sedikit Dan Angka Untuk kematian Karena bakteri pun Juga lebih sedikit Sekali Tahan ya Tahan terhadap Survival gitu ya Survivalnya ya SRnya Kalau dikatakan Dikatakan begitu Keunggulan yang lain Itu kan Sama saja dengan Lili Dumbo kan ya Lili Dumbo juga Dikemari Masyarakat Konsumen Dan ini Lili Mutiara Ini Varitas yang Mungkin Para konsumen Masih belum Banyak yang tahu Itu Keunggulannya Dari Dagingnya Dan Dari segi Kesehatannya Untuk Dikonsumsi Layak konsumsi Gimana Kalau Bentuknya Dan Rasanya Sama seperti Dumbo Karena ini Sama seperti Dumbo Cuma dimurnikan lagi Nah Tapi untuk Pertumbuhan Dan Angka kematiannya Sedikit Yang sangat diminati Oleh para Pemudidaya Pertumbuhannya 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 cepat ya Iya Dalam waktu Tiga bulan Pun bisa panen Tiga bulan Sudah bisa panen Iya Dari ukur Lima Tujuh Sudah bisa Jadi Lele Mutiara Ini Kalau kita Memelihara Di kolam Dengan cara Yang benar Itu Umur Tiga bulan Atau paling lambat Tiga setengah bulan Kita sudah bisa panen Jadi Masing-masing Besaran Satu kilonya Isi berapa Isi 6 Satu kilonya Isi 6 atau 8 Berarti Berapa on ya Ya Satu on lebih Ya Pokoknya 6 kilo itu Eh Satu kilo itu 6 Isi 6 Sudah bagus itu Dari segi pakan Banyakan faktor Yang menyebabkan Kegagalan Yaitu pakan Pakan yang Sekarang naik Dan gak Harga pakan Harga pakan Harga pakan naik Tapi gak Harga jualnya tetap Nah itu yang menyebabkan Para petani itu Merugi Tapi Ada nanti pakan yang Binaan dari kementerian Yang bisa Menekan harga pakan Tapi kualitasnya Sudah di uji Sudah di uji Sama kementerian sendiri Sudah terekister Terus penyakit yang Yang umum Yang masih tetap Tetap Nempel gitu ya Mestinya kan ada Apa saja Kalau penyakitnya Di mutiara ini Yang selalu Sering terjadi Pasti Arhomonas Arhomonas Dirovila itu Yang sering terjadi Kematiannya Masal Bisa sampai Kematian Bentuk fisiknya gimana Bentuk fisiknya Cat anu Putih Biasanya Percak putih Percak putih Kadang Karena ini bakteri ya Bakteri ini harus Segera di Karantina Kalau untuk Nanganannya Ataupun Diganti air Pencegahnya Pencegahnya itu Di kolam Kualitas air yang harus diutamakan Harus ada standar kualitas air Walaupun kita menggunakan Kepadatan yang tinggi Tapi kualitas air Tidak dijaga Perjumat Air harus air 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 tanah Atau air Mohon maaf PDAM Boleh? Semuanya harus ada perlakuan Ada perlakuan Kalau air tanah Maupun air PDAM Berarti harus ada dendapan dulu Ataupun ada air asik dulu Jadi harapannya Ada kandungan-kandungan Yang sudah hilang Yang tidak diharapkan Itu cara mengatasinya itu apa? Gimana? Yang bucak putih tadi? Ada ubatnya khusus atau? Kalau karena ini Saran saya Salah laku penyeluh Biasanya kita sarankan Memberikan kapur Ataupun garam Dalam krosok Caranya? Iya Ditebar Dilarutkan dulu dalam air Terus tebar ke ikannya Kalau memang bisa ikannya diambil Direndam Karena aromilacidropila itu Kan penyakit yang diair tawar Kalau kena air Air pan Asin kan dia mati Sedangkan ikan pun Masih bisa bertahan Nah harapannya seperti itu Ada takarannya ya? Ada takarannya sendiri Iya ya Berarti tidak terlalu sulit gitu ya? Tidak terlalu sulit Teribadah menggunakan Obat-obatan kimia Yang biaya yang lebih mahal Dan nanti Outputnya Outputnya lebih mahal Berarti kesimpulannya Beternak lele mutiara ini Sangat menjanjikan Dan Apa-apa Sangat sederhana gitu Tidak serumit dengan Memperlakuan terhadap Beternak ikan-ikan yang lain Terutama lele-lele dumbo Yang sekarang hampir Kalau Sudah dibina Oleh Oleh Kementerian Pelautan dan Perikanan ya? Ya Itu sudah ditinggalkan dumbo itu Jadi bagaimana? Anda tertarik Dengan Beternak lele mutiara ini Di bawah ini Di deskripsi ini Saya sertakan Nomor telepon Mas Irpan Ya Bisa tanya-tanya Tidak apa-apa Meskipun Penyeluhannya di area Sidoarjo Bisa tanya-tanya Dan bisa juga Gimana mendapatkan bibit Ya Kemudian untuk Anuas Apa Kan ini binaan ya Apakah binaan itu Setelah Diberi Bibit Diberi modal Diberi Pumpa Dan macem-macem Itu Mau Beternak Kemudian Kesulitan untuk menjual Apakah bisa dibantu Outputnya kemana? Ya Karena kita jaringannya Banyak Dari teman-teman Saya selaku Penyeluh di Sikodono Ada teman-teman yang di wilayah Bornoayu Atau penipuduran Saling membutuhkan Jadi Satu sisi Membutuhkan konsumsi Dan sisi Ada yang membutuhkan Benih Sama saling Membutuhkan Mungkin disini Di Sikodono sendiri Ada permintaan Untuk konsumsi Sampai Bertonton Mungkin bisa ada Di daerah Kebun Nagung Nanti itu ada Koperasinya Ada koperasi perikanan Di Kebun Nagung Permintaannya Sampai ton Tidak sulit ya? Tidak sulit Sama sekali Terima kasih Semoga sukses Berbagi sukses Dari orang sukses Sampai jumpa Ikuti terus Agrumu TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K.